Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harum mewangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Apa kita tidak Selamat datang di rumah kamu Maaf rumahnya Gak terlalu besar Gak apa-apa kau mas Itu kan lalu dong Seharusnya Seharusnya lo sekolahin dulu Tunggu lo sebelum ketemu gue Emangnya lo pikir gue gaknya Selapa ketemu sama lo Gak perlu Mami udah beli kek yang enak Dan dari bakery yang terkenal Jadi mendingan kamu pulang Sebelum saya suruh Satpam usir kamu Saya capek Mas kerja seharian Ini lagi Ini gue buat siapa Buat cewek baru kamu ya Apa yang lo lihat barusan Jangan sampai lo sebar-sebarkan ke warganya Terutama ke mama yang Gak tinggal lo Gak tinggal Gak tinggal Kamu abis ngangkut cewek dari mana sih? Jawab dong Jadi ini Yang bikin kamu telat pulang Ngakunya mogok Padahal kamu kencan sama cewek Yang pake selendang kampung kayak gini Farel Jawab Siapa? Bukan siapa-siapa Yaudah lah gak usah dibahas Farel Oke Aku gak bakalan ngebahas masalah cewek itu lagi Aku udah masakin makanan spesial buat kamu Farel Makan yuk Enak loh Kamu pasti suka Gak aku gak lapar Ya Aku kan udah nungguin kamu dari tadi Rel Kamu makan aja sendiri Kamu kok gitu sih Rel Aku kan udah capek-capek masak buat kamu Siapa suruh Ayo dong Rel Cicipin dikit aja Mau ya? Moza aku tuh capek banget Aku mau tidur Ya? Farel Wah Gimana besok jualan ya? Nggak ada selendang Lihat besok aja Jangan teriak Mas Ujung Nanti kalo ke teman rumah Sujung diambil juga lagi Tahu dimana ya? Tahu 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 apa Tahu 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 juga milik Mas Ujung Tahu 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 hahaha cemen yaudah kalau emang begitu mah besok-besok muternya agak jauhan dikit ya ya dia dapet bimbingnya banyak ketahuan kan nyetor kemarin juga gede pergunakan dong kulit kamu yang malus ini ya pinter gitu dong mas gak curiga gitu fitri nyembunyiin apa ketahuan nih kamu nyembunyiin apa dari ujang ayo nyembunyiin apa eh mas ram udah pulang mas ram apa-apa jam enggak ngapa-ngapain mas ram ini lagi ngajarin fitri biarlah kangen dagu ya nggak pokoknya nggak seperti mas liat ini beneran kok aku cuma ngajarin aja mas 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 Gimana lagi si Fitri? Bener Fit Fit, kalo kamu gak salah kamu jangan takut Ya ampun Ujang, kamu tegas sekali sih Kamu kan tau Fitri tuh disini gak punya siapa-siapa Maafin saya Mbak Saya ngelakuin ini cuma tak terpaksa Mbak Fitri, bilang sama Mbak Sudah berapa kali kamu dipalak sama Ujang Sebenernya udah beberapa kali Mbak Tapi gak apa-apa kok Mbak, aku udah maafin Ujang Jadi Ujang jangan diapa-apain ya Mbak Tuhan Mbak, Fitrinya udah ikhlas kok Ujang, Mbak kecewa sama kamu Mulai sekarang, kamu gak usah kerja sama Mbak lagi Tapi Mbak, Mbak kok tegas sih Mbak? Fitri kan udah ikhlas Mbak Saya ikhlas gue semua kan karena terpaksa Mbak Tolong bantuin saya dong Mbak, jangan pecat saya Mbak Fitri, tolong bantuin aku dong Fit Mas Bram Ampun, mohon maaf semuanya Harusnya juga aku yang marah sama kamu, Rel Tapi kenapa sih kondisinya selalu aja berbalik Kamu tuh emang pinter ya bikin orang rasa bersalah Jadi Selendang kumuli tuh punya siapa ya? Masa sih? Gak mungkin Cowok kayak Varel gak mungkin selingkuh sama cewek sembarangan Kalaupun dia selingkuh Dia pasti milih-milih cewek Seenggaknya selevel sama gue lah Awas kamu, Rel Kalo sampe kamu mainin aku Aku bakalan laporin kamu sama papi mami kamu Mas 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 Diminum dulu kopinya Terus kita sarapan Yuk Gak usah, May Aku rajanyi sama orang Aku harus banget pagi-pagi Bisnis lagi? Pokoknya kalo bisnis ini berhasil Apapun yang kamu mau Aku turutin Kenapa sih Mas Bram itu gak mau cari kerjaan tetap aja mas? Yang gajinya pasti gitu loh Proyek ini, bisnis itu Kapan kayaknya? Gak ngalang gue gak cuman aku Fit Kamu gak usah jualan jamu dulunya hari ini? Bantuin mbak, mbak dapet pesanan catering untuk kacara kelurahan, ya? Iya mbak. Kemana tuh anak janji jam 7? Tapi belum nongol-nongol juga. Bisa telat nih gue. Maya. Iya. Aku pergi dulu ya. Doain mudah-mudahan hari ini ada hasil. Tia. Sayang sayang. Pasti itu cia mau nipu gue. Karel. Mas Bram. Kamu. Kamu ngapain disini? Aku lagi nungguin temen mas. Ada sedikit urusan. Mas Bram tinggal disini? Iya. Di jalan ini. Kamu lurus aja. Nanti disana ada nomor 5. Disitu rumah mas. Main ke rumah yuk. Maya lagi ada dirumah tuh. Dia lagi masak. Kebetulan lagi ada pesanan catering. Iya. Makasih mas. Lain kali aja ya. Gimana Alif? Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ayolah mampir sebentar. Ya. Masa gak mau sih ketemu sama penakan sendiri? Dia udah gede loh. Udah pinter lagi sekarang. Ya. Kapan-kapan ya mas? Pasti kamu takut sama papi mami kamu ya? Oh. Bukan itu mas. Aku kan lagi nungguin temen disini. Ya takutnya dia bingung nyari aku. Yaudah. Saya berenkak duluan ya. Oke mas. Mas Bram. Mas tau rumahnya... Siapa? Enggak deh mas. Bukan siapa-siapa kok. Bukan siapa. Ya ampun. Farah. ya saya keluar sebentar ya dokter dulu oh iya boleh permisi mbak iya kenapa aja yang bener dong lo punya matanya sih lo ah belum pernah gue disuruh nungguin kayak ada waktu gue kebuang sia-sia jam tangan gue hilang dia udah pergi lagi terus jamnya gimana pagi va pagi itu ben datangnya telat tadi ada sedikit urusan tapi bukan sama pemilik selendang itu kan sorry abis kamu aneh banget sih pagi-pagi udah gak mood aku bikinin kopi minum dulu deh biar segeran aku udah keliatan langsing belum bukannya dari dulu kamu memang langsing ih kamu tuh gak perhatian ya aku tuh udah ngurusin dua kilo dalam seminggu ini aku sengaja diet ketat buat persiapan pernikahan kita aduh kamu punya aspirin gak iya kenapa sih kalo ngomongin soal nikah pasti stres gitu lagian kamu tuh gimana sih fit jalan kok gak hati-hati dokter aja ya biar dironsen mbak takut tulang kamu kenapa-napa gak usah mbak dari diapain di ronsen ronsen itu di foto tulangnya jadi kalo ada tulang kamu yang retak patah atau keselio tuh bisa ketahuan gak usah mbak pasti biaya mahal lagi juga aku tau kok buat jamu supaya ini gak sakit shhhh gak usah bandel nurut sama mbak mbak takut kamu kenapa-napa bengkak kayak gini kok lagian kamu gak usah khawatir soal uang kan kita habis dapet honor dari catering tadi yah nah sini coba liat mbak tuh sampe merah gini fit kamu tuh gimana sih eh tahan tahan sebentar aja nah kevin kei itu kevin anu mi pulang aja yuk kamu kenapa sih ada kevin malah mau kabur males banget mi kenapa sih harus ketemu sama dia denger apa kata mami kamu harus minta maaf sama kevin ayolah kevin sendirian aja iya tante tante mau belanja ya kayla udah banyak cerita loh maafin ya sikap kayla minta maaf dong sama kevin maaf ya iya sama-sama mungkin saya juga yang nyinggung perasan kamu maafin saya juga ya tante gak ke kantor sebenernya tante mau ke kantor tapi kalo na kevin bisa nemenin kayla ya tante ke kantor deh bisa tante bisa banget kebetulan saya juga lagi gak ada acara kok tapi gak ngerepotin kan gak tante gak sama sekali malah saya seneng banget ditemuin sama kayla tante tinggal dulu ya tapi mi udahlah kalian mau nonton mau jalan jalan terserah yah oke lo nonton lain diri oh jadi nolak nih gak masalah gue tinggal nelfon nyokap lo aja paling-paling juga lo kena semprot kan lo tau gak sih sebenernya tuh gue malas banget njodein sama lo lo pikir gue mau gue kan cuma nurutin kemauan orang tua gue aja terus kalo emang lo gak suka kenapa juga lo gak protes lo sendiri? kenapa gak berani protes sama nyokap lo? ditanya malah balik nanya kalo lo sendiri tau jawabannya kenapa lo tanya gue? lo tuh emang nyebelin banget eh bikin nyolot tau gak? lo tuh keliatan seksi banget kalo lagi marah kayak gini Al saudara lo si Fitri itu tinggal dimana sih? tungguin nanyain dia ada apa Rel? hmmm gak gue cuma mau nanya aja dia udah pulang kampung Rel? lo yakin? tunggu 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 gue gak ngerti arah pembicaraan lo nih sebenernya ada apa sih? Aldo gak tau kamu jangan kasih tau Aldo ya aku gak mau Aldo sama keluarganya tau aku masih di Jakarta aku juga gak mau mereka tau kalo aku jualan kayak gini Rel al al ntar siapin bahan presentasi untuk PT Semesta ya oke kenapa Farah? gak tau tiba-tiba dia nanyain saudara aku gitu saudara kamu? perempuan? iya siapa namanya? Fitri tapi dia udah pulang kampung kok lagian ketemu sama Farel juga cuma sekali doang terus ngapain dia nanyain tuh cewek? kayaknya dia suka deh sama tuh cewek terus kayak ngetan terus ih gak mungkin lah Farel suka sama tuh cewek bukan selera Farel kok mas udahlah gak usah jelas gitu Farel kan cuma sukanya sama kamu doang gua jamin lu gak bakal rugi invest disini minggu depan lu udah keluar ke hasil bener udah banyak bukti konkretnya udah lu gak usah banyak pertimbangan nanti rugi kalo lu gak mau masih banyak orang dibelakang gua oke 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 gua akan transfer secepatnya balik udah tidur mbak udah di kamar makasih banyak ya maafin saya udah ngerepotin enggak lah mbak gak repot kok tapi mbak selamat tangan saya masih sakit maaf ya mbak saya gak bisa bantu bantu mbak Maya dulu sabar sebentar lagi juga sembuh tadi kan kamu denger sendiri dokternya bilang apa kalo mau cepet sembuh ya harus banyak istirahat iya mbak nih apaan itu mbak bukannya saya ngutang sama mbak buat biaya berupa tadi ini honor catering masih ada sisanya kok kamu simpen aja ya makasih banyak ya mbak mbak ke kamar dulu ya takut alifnya bangun iya mbak iya mbak gara-gara jam ini aku tabrak udah buru-buru gak ketemu juga tapi gimana pun juga aku masih kembali jam tangan ini ke varel ini bukan hak milik aku tapi gimana caranya kalo aku ke kantor nanti bisa ke perguk sama Aldo eh cucu ayang makan ya tuh kesukaan kamu ayang ini ada surat dari sekolah surat apa kamu kamu belum bayar uang SPP 3 bulan astag iya lah yuga kan om Aldo udah kasih uangnya kamu apain gak kamu bayar ke sekolah kamu kenapa bandar sih papa sabar dong kamu gak beda jauh sama papa kamu waktu kecil kamu kemana kan uangnya bu buat main PS yang astagfirullahaladzim pantas setiap hari kamu telat pulang nilai pelajaran kamu jelek kamu main PS terus dimana di deket sekolah ah tuh kan ah tarman bangun bangun aduh apa sih pas subuh-subuh bangunin orang aduh subuh kamu bilang ini sudah siang lihat tuh anak kamu bikin masalah di sekolah SPP 3 bulan gak dibayarin malah dibuat main PS 3 bulan yuga ya bener kamu bener jilis uuuuuh ngeraa jewek Norman apa apaan sih kamu bagaimana kamu bisa mendidik anakmu dengan baik kalau kamu sendiri gak bisa kasih contoh lihat apa yang sudah kamu lakukan selama ini layapan gak jelas sampe malam nuntang lantung gak punya kerjaan Norman, kamu itu punya tanggung jawab Anakmu ini butuh sekolah, butuh makan Sampai kapan kamu begini? Kamu gak malu sama adikmu Aldo Selama ini dia kerja panting tulang sendirian SPP anakmu, dia harus tanggung juga Man, pak Aduh, pak Aduh Halo, Assalamualaikum, ma Apa? Papa sakit Pasti gara-gara mas Norman lagi ya, ma Iya, Yuga sama mas Norman itu sama aja, ma Iya, ma Aku secepatnya pulang Anak sulung bukannya jadi contoh Malah bikin masalah terus Kamu pasti gak setuju, May Makanya aku gak izin sama kamu Tapi kalau ini berhasil Ini juga buat kamu Dan buat anak kita Alif Loh, ada papa Tuh, Ben, mas sudah pulang? Ini juga baru mau pergi lagi Oh, iya hati-hati Ini si Alif ini loh Botol susunya ketinggalan Iya, sayang Iya, saya ke warung lagi ya, mas ya Dadah dulu Dadah 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 dulu Dicekin papanya Dadah, mas hati-hati ya Thanks ya, udah temen makan dan nonton Lain kali, mau lagi kan? Jangan ngimpi deh Eh, mau digampar ya? Gak usah sojaim gitu dong Loh tuh nyebeling banget ya Gue gak ada tawar yang masuk deh Lihat aja Gak mungkin lo gak menelai sama gue Udah, pa Jangan mikirin mas Norman atau Yuga lagi Biar itu jadi tanggung jawab Aldo, pa Sekarang Papa jangan mikir yang berat-berat lagi, pa Nanti jantung papa kampuh lagi Duh Tapi Norman itu memang gak tau diri Gak punya perasaan Gak punya pengertian Sudah tua Tapi pikiran Dan kelakuannya Masih kayak anak-anak Nanti biar Aldo yang kasih tau dia Sekarang papa istirahat yang banyak Biar gak stres lagi Ya Sudah Mau kemana mas? Papa kan lagi sakit Kok mau mau pergi? Alah, papa kan udah mendingan Gue mau pergi dulu ada urusan Urusan apaan? Janjian sama cewek? Atau mau main judi? Eh Gue mau kemana? Itu urusan gue Bukan urusan lo Jangan egois mas Siapa yang ngurus dan merahatin Yuga Kalo mas tiap hari pergi begini mas Oh Mentang-mentang lo tulang punggung keluarga Lo bisa seenaknya Nyeramain gue Hah? Wah bang lo Lo gak ada hak po nyeramain gue Ngerti gak lo? Tunggu liat tuh Yuga Udah gede Dia bisa ngurus diri sendiri Minggir lo Papa sebenernya kerjanya Apaan sih om? Kok Budangkati sore-sore Begini Temen-temen papaku Budangkati pagi-pagi Pulangnya sore Pekerjaan tiap orang kan beda-beda Yuga Udah Sekarang kamu jangan mikirin papa kamu lagi ya PR kamu mana? Udah beres belum? Ternyata gak enak juga ya Menyanyikan bareng orang Kapan lagi ya aku bisa ketemu sama dia Atau aku tunggu aja dia di halte Siapa tau dia pulang kantor bisa lewat sana Diri Kamu istirahat aja di dalam Kamu kan masih sakit Biar mba yang jaga warung Emangnya gak apa-apa mba Gak apa-apa Makasih ya mba Rel Kita lewat mana? Ya lewat jalan biasa lah Ya Lewat jalan lain dong Soalnya aku mau beliin kue kesukaan papi kamu Boleh ya? Aduh Kan mesti mau terbalik mos Ayo dong Rel Please Please Terima kasih ya Musa Kamu tau sekali kesukaan om Habis ini kamu gak konterin pulang ya mos Kok pulang? Papi baru mau ngajak kalian berdua ngomong soal rencana pernikahan kalian Tapi pi Kenapa? Bukan Lagi inget Fitri kan? Fitri? Fitri siapa? Tanya aja sama kakak kamu Kamu ngomong apa sih mos? Kenapa? Kenapa sih kamu gak jujur aja Kalau kamu emang lagi inget terus sama saudara Nyaldo itu? Siapa Rel? Bukan siapa-siapa kok pi Dia itu cuma Aduh pi susah ngejelasinnya Tapi yang pasti aku itu bukan siapa-siapa dari dia Ingat deh Vanela Papi gak main-main sama ancaman papi Kalau sampai kamu macam-macam Nasib kamu gak akan jauh beda sama kakakmu maya Ingat itu Prensik Rasar cium manjak Ngapain juga sih mosa Mesti melaporkan hal-hal gak penting kayak gini Nyari masalah aja Mana sih? Jam segini kok belum dateng? Hai 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 Jijik Aiji Pasti udah udik ya Keren banget potongannya tuh Secara Dan kayak gini-gini Tapi liat deh Nek Masih rata ya Nek Tapi tenang Ege punya temen salon yang bisa ngegedain ini, itu, ini, itu Murah kok Tapi inget ya Kalau jualan jangan disini Ini kan kayak gini-gini Iya gak sih Iya Saya kalau udah malam udah Nggak jualan jamu Saya jualan jamunya dari pagi sampai sore Terus kenapa ini senang Apaan sih itu? Ibu banget Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih.